Halo Soul Tribe, selamat datang kembali kembali di channel saya. Reading kali ini untuk Zodiac Aries di bulan Februari tahun 2024. Terima kasih sudah sabar menunggu, aku banyak banget kesibukan akhir-akhir ini. By the way, untuk personal reading bisa kalian lihat di link bio, my service. Dan ada juga prediksi keseluruhan Zodiac di tahun 2024. Kalian tinggal cek aja di link bio, terus klik my service, terus kalian scroll ke bawah aja. So by the way, let's get started. Informasi apa dari semesta untuk kalian para Aries di bulan Februari tahun 2024. So, before aku shovel the tarot deck, aku mau ambil oracle dulu. So, let's see. What is the message untuk Aries for the sun, moon, and racing? Langsung dua dong, keluar buat kalian. Breath of the cosmos, my will to die will, micromanaging the universe, okay? The void, stop amber's winter great cosmic womb. Oke, kayaknya banyak yang stress ini ya, para Aquarius. What is happening to you guys? Ada yang ngerasa kayak kosong gitu jiwanya. Mungkin buat yang belum pernah meditasi, coba meditasi deh. Meditasi itu menenangkan pikiran kalian, menaikkan imun, dan apa ya. Lebih fokus sama nafas, jadi gak terlalu duniawi, abis ke duniawi doang. Ya, kita harus imbang ya dunia dan spiritual, practical dan spiritual side ya. Oke, so, Aries, apa untuk kalian? Seven of Wands, alright. Ten of Pentacles. Three of Swords. Wow. Oke, aku geser sedikit ini ya. Five of Cups. Oke, kayaknya aku sensor deh ini. Biar gak keliatan di Youtube ya. Justice. King of Wands. Seven of Swords. Ini banyak banget kalian, seven, seven, seven. Ace of Cups. Oke. Oke, Aries. Ini kalian banyak banget perasaan seperti stress, ragu. Karena kalian pengen dapet cuan, pengen dapet uang yang banyak gitu. Ibaratnya, I want to have happiness. Tapi disini gak cuman, gak cuman pengen duit, tapi kalian pengen punya relationship, pengen nikah, kayak gitu ya. Udah kalian lakukan segala cara. Sun, moon, racing. Jadi, ini orang-orang Aries, sun, moon, racing. Ibaratnya, kalian itu udah bekerja keras. Bisa dibilang mungkin entah kalian hangout, masuk ke komunitas baru. Atau mungkin kalian main online dating. Atau kalian coba ngedate sama orang in real life. Tapi, ujung-ujungnya, tree of sword. Sorry. Ujung-ujungnya, kalian ngerasa kayak, ini kemana sih jodohku? Kok gak ada yang beres ya? Terus, akhirnya kalian... Ini buat beberapa dari kalian itu meninggalkan hal ini. Jadi, ibaratnya gini. Misalnya, kalian cewek atau cowok suka sama seseorang nih. Terus, orang ini gak memberikan energi kembali. Jadi, mereka gak memberikan energi lagi ke kalian. They, apa ya, kayak... Gak ngasih sinyal atau kayak gak peduli. Jadi, kalian ibaratnya sedih. Five of cups. Kalian kayak... Meskipun kalian mencintai atau menyukai lah ya. Intinya, kalian ada rasa nih sama orang ini. Si sempadi. Terus, kalian gak dikasih feedback. Jadi, kayak dikacangin. Dikacangin. Coba. Ngerti gak sih bahasanya? Dianggurin gitu. So, tapi tenang aja. The Justice and King of Wands. Seven of swords. Ace of cups. Entah kenapa aku ngerasa disini kalian tuh harus fokus ke nabung dulu deh guys. Jadi, gak usah fokusin cinta-cintaan dulu. Of course, kita perlu cinta. Kita perlu cinta. Yes, kita perlu cinta. Tapi, kalau misalnya yang hadir di hidup kalian sekarang pekerjaan nih. Kurang-kurangnya stress aja. Karena, kalau misalnya kalian terlalu fokus sama dunia luar, tapi dunia dalam ini kayak spiritual, religion. Pokoknya, intinya hubungan kalian dengan Tuhan lah ya. Tuhan di dalam diri kalian masing-masing. Dengan yang kalian sebut namanya banyak sekali ya. Tergantung agama yang kalian perlu. Tapi, intinya sumber utama pencipta itu kan ya. The one and only universe atau semesta. Intinya kan pencipta dunia, alam, dan beyond of human mind. Karena kita gak paham ya. Oke, so aku coba. Entah kenapa ini fokusnya ke love, love gitu. Padahal sebenarnya kalian kayak disuruh apa ya. Fokus sama nebung gitu loh. Nebung. Oke. What is this? Only time will tell. Jadi, hanya waktu yang bisa memberikan jawabannya. Dimana waktu ini divine timing from universe. Kalian gak bisa maksa suatu hal terjadi jika belum waktunya. Misalnya kalian pengen banget punya pasangan hidup. Atau kalian pengen punya relationship aja lah minimal gitu ya. Kayak pengen punya someone. Tapi ketika universe fokus sama membangun diri sendiri. Jadi, ini kayak aku tau banget. Kalian ngerasa void. Kalian ngerasa hampa. Ngerasa kosong. Kayak, I don't know what I have to do. Aku gak tau mesti ngapain nih. Breathe of the cosmos. Breathe of the cosmos. Micromanaging the universe. Apa artinya? Ya, melalui meditasi. Melalui meningkatkan kesadaran diri. Misalnya, kalian mencari-cari jawaban terus. Keluar. Kalian kejar-kejar. I know Aries ini kind of impulsif ya. Kalian love to start a war. Ibaratnya kayak kalian suka mencetuskan. Memulai war. Kalau ada perang itu. Medan perang gitu. Kalian tuh duluan yang maju. Let's go to the war. Kayak gitu ya tuh orang-orang Aries ya. Cuman yang harus kalian pikirkan lagi, Beb. Sebelum bertindak ada baiknya. Breathe. Take a pose. Berhenti sejenak gitu. Ambil pose. Apa sih? Pose tuh stop. Bukan stop. Istirahat kali ya. Terus kalian lihat. Which way I should. Karena justice, king of one. Di sini. Ngebuat kalian itu. Menjadi orang yang lebih dewasa. Menjadi orang lebih bijaksana. Dan tenang aja. Sebenernya kalau kalian fokus sama. Membangun diri. Terus menghilangkan stres-stres ini. You guys will be much better. Akan lebih baik dari orang-orang lain gitu. Ace of Cups. Bakal ada cinta baru sebenarnya. Jangan khawatir to be alone. Yeah. I don't know. Ngerasa kayak. Aduh aku apa selamanya bakal sendiri nih. No, no babe. No. Of course. Tidak. Orang-orang yang mau kebangun spiritualnya. Itu kadang semesta itu memang. Bukan kadang ya. Tapi most of the time. Atau kemungkinan besar yang sering terjadi. Memang semesta itu. Taruh kalian itu menjadi. Solitude. Alone gitu. Dipaksa meninggalkan hal-hal yang ibaratnya sudah tidak bermanfaat untuk kehidupan kalian saat ini. Jadi kenapa dipaksa kalau emang udah gak sejalan sama hidup kalian ke depannya. Kalau misalnya ini orang sama kamu nyakitin kamu doang gitu. Tapi kayak kamu pengen sama dia karena nyaman. Kamu yang nyaman. Atau kamu ngerasa daripada jomblo. Atau kamu ngerasa kayak. Tapi kamu nya sakit terus. Jadi for what? Udah bagus emang kalian tinggalin saja. Some person atau situation. Jadi disini bisa situasi atau orang ya. Doesn't really matter. Siapa-siapanya ini. Oke. So aku kepanggil buat. Ambil satu oracle deck. Maybe what's your karma ya. Suara aku agak-agak gimana gitu ya. It's kind of. Baru bangun. Gak baru bangun banget sih. Tapi. Baru-baru bangun banget ya. Agak satu jam yang lalu. Aku baru bangun. Terus langsung kayak. Oke. I should make video. For you guys. Cooperation to perfect decision. About resulting from the fairness. Oke. The beauty of do it with your partners. Nah memang pengennya. Pengennya punya pasangan. Pengennya melakukan bersama-sama dengan pasangan. Ya itu yang kalian mau kan. Ya. The power of love. Investment gamble and other games. Your creation. With the trust of a child. Found romantic and making art. Do it dramatically. Oke. In the fifth house. Oke beb. Jadi. Gini. Butuh keseimbangan. Terutama dalam hal cinta-cintaan. Cinta-cintaan. Itu gimana sih. Ya. Romance. Love life. Let me check one more card ya. Do what you want to. In Leo. Ah. I see. Oke. Jadi. Sorry. Jadi beb. Kalian disuruh sama semesta kan sendiri nih. Sendiri maksudnya kayak. Kenapa sih aku ngelakuin perjalanan ini. Void. Only time you'll tell. Fifth house energy. Relationship. Romance. Sexual life. And not really sexual like eight house. Tapi ini kayak. Cinta-cintaan loh. Bener-bener romantis. Kalau eight house ini kan kadang. Cuman. Loss. Atau nafsu gitu ya. For example. Guilty pleasure. Sexual activity. Indulging in food. Jadi hal-hal yang kayak gitu. Kayak gitu. Kalau fifth house ini fokusnya sama. Fokusnya sama romantis yang bener-bener cinta gitu. Nikah karena cinta gitu. Bukan karena dia ABC. Tapi karena emang kalian mencintai sesama gitu ya. You guys love each other. Memang semesta. Menyuruh. Kalian. Menyeimbangkan energi kalian ya. Like a libra. Dengan justice disini. Hati-hati dengan karma. Kadang kita ngebuat suatu hal impulsif. Impulsif itu kayak tanpa mikir. Langsung lompat aja. Kalau bisa ambil sesuatu tuh. Again. Aku selalu bilangnya. Take a risk. Yang bisa diukur. Jadi boleh kita take a leap of faith of course. Tapi ya. Kalau bisa itu minimal ada. You know. Kalau ibaratnya gini. Kalau mau pergi perang bawa senjata lah gitu. Jangan bawa badan doang. Meskipun cuman. Meskipun cuman apa ya. Meskipun cuman bambu runcing gitu. Tapi tetap bawa senjata gitu. Knowledge is the power. Pengetahuan itu senjata. Do what you love in Leo. Jadi kalian memang disuruh jadi pemimpin sebenarnya. Orang-orang yang misalnya sekarang. Terutama kalian ya. Aries sun moon racing. Kalau kalian sendiri. Rasanya ngerasa sendiri. Ngerasa gak ada orang yang paham sama kalian. Sebenarnya kalian memang orang-orang yang dipilih semesta. Untuk jadi pemimpin. Kalian pikir pemimpin itu happy all the time. Of course not. Karena dia harus memimpin orang banyak gitu. Kan suka tidak suka. Dia harus being a leader gitu. Take a deep breath. Selaraskan jiwa kalian dengan pikiran dan badan. And you know. Everything will be okay. Pokoknya jangan stress. Terus jangan ugal-ugalan. Bulan ini fokus sama nabung deh. Nabung itu gak cuman duit ya. Tapi nabung investasi ke diri. Entah belajar. Entah kalian meditasi. Hunting. Healing. Aku lagi suka banget sekarang. Itu. So buat kalian yang mau personal reading. Again. Bisa kalian lihat di link bio. Untuk mau lihat lebih detail Aries tahun 2024 keseluruhan energinya. Itu aku udah bikin reportnya untuk kalian. Bisa lihat dari Sun Moon Racing. Jadi tinggal di download aja. Bisa kalian gunakan untuk referensi selama tahun 2024. Ini biar benar-benar kalian jadi pemenang di hidup kalian ya. No victim anymore. But the winner. Thank you for watching. Jangan lupa comment. Subscribe. Jadi biar channel ini keep growing. Aku juga lebih semangat gitu ya. Untuk yang mau men-support channel ini. Bisa kalian klik join. Di situ ya. I will appreciate that. And I will see you in the next time. Bye-bye. I will see you in the next time.